Saudara polisi masih melakukan penyelidikan terkait teror bom yang terjadi di flyover Simpang, Surabaya dan di rumah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Polisi juga sedang mengumpulkan sejumlah barang bukti serta terus memburu para pelaku. Poresta Banda Aceh hingga kini terus mendalami pemeriksaan saksi dan barang bukti kasus teror bom yang terjadi di Banda Aceh, baik di flyover Simpang, Surabaya dan di kediaman rumah pribadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Muzakir Tulut. Seluruh barang bukti saat ini sedang dalam pemeriksaan laboratorium forensik untuk mengungkap jenis benda yang diduga bahan peledak di dua lokasi penemuan itu. Sedangkan untuk memburu para pelaku khususnya di rumah Zakir Tulut, polisi telah mengambil rekaman CCTV. Kalau yang itu mungkin teror secara pribadi, para dinas yang di rumah Kepala Dinas Perhubungan, kalau yang satunya lagi menurut hemat kami, ini juga mungkin ingin menyebarkan teror supaya situasi mungkin yang sedang sekarang ini kondusif, mungkin orang terpanjang sebuah situasi tidak membuat situasi pada Aceh tidak kondusif. Kita juga tetap akan melakukan penyelidikan terhadap dua perkara ini. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa kita mengungkap hal ini. Seperti diketahui, polisi sebelumnya menemukan benda yang diduga bom di flyover Simpang, Surabaya pada 21 Juni lalu. Benda yang diduga bom itu berisikan butiran mimis, lempengan besi, serta kabel yang ternyata tidak memiliki hulu ledak dan menyerupai sejenis mortir yang dilakban, serta diisikan lempengan, pemberat yang diikatkan pada sehelai bendera bulan bintang. Sedangkan satu kasus teror bom lainnya terjadi di kediaman pribadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Muzakir Tulut, berupa teror dengan sebuah botol atau kaleng yang berisi gas yang meledak. Terima kasih telah menonton!